Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sabihi ajmain Amma ba'du Pemirsa TV-mu yang kami hormati Salam pencerahan dari kami doktermu Pada hari ini kita berjumpa dalam acara Al-Hikmah Pengkajian Kedokteran Islam Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah Ketika sebuah prosedur tindakan operasi harus kita hadapi Bagaimana kita menyikapinya Pemirsa TV-mu yang kami muliakan Ketika untung tidak dapat diraih dan malang tidak dapat dihindari Sebagai seorang manusia memang kita harus bisa menerima takdir Dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih Sebuah perasaan yang membawa kita pada akhirnya Menyerahkan semuanya kepada Allah yang maha tahu Bahwa manusia itu hanyalah tempatnya untuk berusaha Dan Allah SWT yang menentukan akhirnya Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22 Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi Dan tidak pula pada dirimu sendiri Melainkan telah tertulis dalam kitab Sebelum kami menciptakannya Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Di saat kita dinyatakan oleh dokter Harus menjalankan prosedur operasi Maka pastilah ada perasaan takut dan cemas yang muncul Beribu pertanyaan muncul dalam benak kita Seperti akankah operasi berjalan lancar? Apakah saya akan sembuh seperti sedia kalah? Apakah saya akan mati di meja operasi? dan lain sebagainya Perasaan cemas yang takut akan hal tersebut dapat berkurang Jika kita tahu apa yang akan dikerjakan Dan menyerahkan semua hasil dari segala daya dan upaya Pada takdir dan kehendak Allah yang maha kuasa Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi Yang pertama, berbaik sangkalah Dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat 10 Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat Karena itulah, segala sesuatu dalam bentuk sikap dan sifat Yang akan memperkuat dan memantapkan persaudaraan Harus dijaga dan dipelihara Untuk segala bentuk sikap dan sifat yang dapat merusak ukwah Harus dihilangkan Agar hubungan ukwah Islamia itu tetap terjaga dengan baik Salah satu sifat positif yang harus dilakukan adalah Berhusnuzon Atau berbaik sangka Bukan semata-mata karena profesi saya adalah dokter Tapi satu hal yang harus ditanamkan sebagai seorang pasien Bahwa tidak ada seorang pun dokter yang berniat menginginkan pasiennya celaka Maka, berbaik sangkalah kepada dokter dan juga tim paramedis Yang akan siap menolong dan membantu Anda menjalankan pengobatan Dengan cara bersikap kooperatif Dan dapat bekerjasama dalam menjalankan prosedur operasi Yang kedua, perbanyaklah informasi Berusahalah mencari tahu bahwa prosedur yang akan dilakukan itu seperti apa Mencari tahu bukan berarti harus bersikap sok tahu Yang dimaksud di sini adalah bertanya Yang juga ada etikanya Yaitu dengan sopan dan santun Sehingga dalam proses mencari informasi ini Tidak menimbulkan perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya Karena kita menempatkan pada posisi Yang seolah-olah kita tahu dengan terkesan menggurui Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 204 Dan di antara manusia Ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu Dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya Padahal ia adalah penentang yang paling keras Cobalah bertanya pada dokter Anda Apakah tindakan operasi tersebut adalah pilihan yang terbaik Yang sebaiknya dilakukan saat ini Jika Anda masih belum puas dengan informasi yang Anda dapatkan Pada saat itu Carilah second opinion dari ahli yang lain Sehingga Anda akan dapat memperoleh keputusan yang tepat Karena berbagai penyakit dan dirita itu Sebenarnya merupakan ujian dan cobaan dari Allah Agar kita bertobat dan kembali kepadanya Yang ketiga adalah persiapan praoperasi Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan Apalagi jika prosedur operasi yang akan kita jalankan adalah operasi yang besar dan cukup berisiko tinggi Sudah pasti yang pertama adalah mental Karena jika mental kita lemah Pasti kita tidak berani menjalankan tindakan operasi Selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan Yang disesuaikan dengan jenis tindakan operasi yang akan dilakukan Seperti pemeriksaan laboratorium darah Ronsen dan rekam jantung Prosedur itu semuanya harus dijalankan Tapi disesuaikan dengan kebutuhannya Kemudian yang tidak kalah penting adalah persetujuan tindakan medis Hal ini akan dilakukan pertama kali oleh dokter operator dan dokter anestesi atau dokter bius Pada proses ini dokter akan menjelaskan prosedur apa yang akan dijalankan pada pasien dan keluarga yang bertanggung jawab terhadapnya Kesulitan apa saja yang mungkin timbul saat menjalankan tindakan operasi Dan penyulit-penyulit apa yang dapat terjadi pada hari penelaksanaan operasi tersebut Yang keempat adalah hari pelaksanaan operasi Operasi yang dilaksanakan secara terencana atau istilah medisnya adalah elektif Dilakukan dengan persiapan yang optimal Bagaimana jika operasi yang dilakukan adalah operasi yang harus segera dilakukan Jika tidak segera dilakukan akan meningkatkan angka kematian Maka persiapan yang dilakukan adalah persiapan yang seoptimal mungkin Yang bisa dikerjakan pada saat itu Jika ditunda dapat mengembahayakan nyawa pasien Dan dengan segala persiapan yang sebentar itu Akan dapat pula berdampak pada kejadian resiko yang tinggi Hal tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi tim dokter Dengan harapan operasi yang berjalan dapat lancar dan pasien dapat tertolong dengan selamat Jika takdir berkata lain dan apa yang menjadi harapan tidak sesuai dengan keinginan manusia Dapat mungkin terjadi kematian di meja operasi Yang kelima, perawatan pasca operasi Bila operasi berjalan dengan lancar dan pasien dalam kondisi stabil Untuk perawatan selanjutnya dapat dilakukan di ruangan biasa Namun, jika harapan tidak sesuai dengan keinginan dan kenyataan yang ada Kemungkinan pasien harus menjalani perawatan di ruangan khusus Seperti di ruangan intensive care yang disesuaikan dengan kebutuhan Yang keenam adalah proses penyembuhan Setelah menjalankan prosedur operasi melewati masa kritis 24 jam pertama Pasien sudah mulai melakukan mobilisasi atau berlatih untuk menggerakkan anggota tubuh Makan makanan yang baik untuk membantu proses penyembuhan Sesuatu yang tidak akan dipungkri oleh siapapun Yaitu dalam kehidupan suatu keadaan ada suka, ada senang, ada canda, ada tawa, ada sehat Namun ada pula sakit Dan semua itu adalah sunatullah yang harus dihadapi oleh setiap manusia Pemirsa TV-mu yang kami muliakan Semoga ulasan tentang menghadapi prosedur tindakan operasi ini dapat bermanfaat Dan membuat kita lebih faham Maka obat dan dokter hanyalah suatu cara untuk mencapai kesembuhan Sedangkan kesembuhan hanya datang dari Allah Karena dia sendiri menyatakan demikian Dialah yang menciptakan segala sesuatu Semu jarak apapun obat dan sepandai apapun dokter Namun jika Allah menghendaki kesembuhan Kesembuhan itu juga tidak akan didapat Bahkan jika meyakini bahwa kesembuhan itu datang dari selainnya Berarti ia telah rela keluar dari agama dan neraka sebagai tempat tinggalnya kelak Jika tidak segera bertobat Sepantasnya setiap muslim berhati-hati dalam setiap gerak-geriknya agar tidak menyesal Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astafiruka wa atubu ilaih Nasru minallah wa fatu qorribun wa bashiril mu'minina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton